Nah apakah sudah banyak masyarakat yang melepas masker saat berada di ruang terbuka? Kita akan pantau penerapan kebijakan ini bersama rekan Refika Sibarani di Taman O, Jakarta Timur dan juga Yola Duyanti di Taman Katalia, Jakarta Barat. Terlebih dahulu kita ke Refika Sibarani. Refika, bagaimana antusias warga untuk berakhir pekan di luar ruangan dan apakah sudah melepas masker seperti itu? Pantauan kami sejak pagi tadi kami tiba di tempat ini atau di Taman O, Cibubur, Jakarta Timur ini memang sudah diramaikan oleh warga sekitar yang datang membawa anak-anak mereka sekedar untuk bersantai dan juga tadi ada aktivitas anak-anak yang berlari-larian dan juga bermain bola karena memang mayoritas di tempat ini dihiasi oleh anak-anak yang bermain namun juga tadi pagi kami sempat memantau ada aktivitas olahraga dari orang dewasa seperti bermain bulu tangkis dan juga memanfaatkan alat olahraga yang disediakan dari Taman O ini kemudian dapat kami informasikan jika melihat begitu sudah berapa banyakkah masyarakat atau warga sekitar yang datang ke tempat ini dengan melepas masker ini memang pantauan kami masih 70% sekitarnya ini warga yang datang yakni orang dewasa yang masih menggunakan masker meskipun Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah mengizinkan atau menghimbau masyarakat dapat membuka masker ketika berada di ruang terbuka akan tetapi memang nampaknya masyarakat masih belum terbiasa dengan aturan baru ini dapat kami informasikan juga selain aktivitas bermain di Taman di Taman O ini juga memang memiliki menariknya adalah perpustakaan dengan gedung berbentuk O sehingga memang ini merupakan menariknya disebut Taman O karena perpustakaannya berbentuk O sehingga ini memang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak sekolah untuk membaca baik untuk buku pelajaran maupun non-pelajaran dan untuk mengetahui situasi di Taman KT Luya Jakarta Barat sudah ada rekan kami Yola Dwi di sana Yola silakan dengan informasinya Terima kasih rekan Refika atas laporan Anda memang sama halnya dengan yang terjadi di Taman O Cibubur di Taman KT Luya Jakarta Barat tempat kami melaporkan saat ini memang sudah ramai sejak pagi tadi didatangi oleh pengunjung yang datang bersama dengan keluarga dan juga kerabat mereka untuk menghabiskan waktu di akhir pekan di Taman KT Luya Jakarta Barat dan dapat kami sampaikan pula berbagai aktivitas dan kegiatan juga bisa dilakukan di Taman ini seperti berolahraga pagi sampai hanya untuk berduduk-duduk santai sambil menghirup udara segar di Taman ini karena memang Taman ini dipenuhi oleh pohon-pohon rindang yang membuat suasana di Taman ini semakin sejuk namun di Taman ini juga terdapat satu spot favorit yaitu air mancur yang mana sejak pagi tadi sudah ramai dimanfaatkan oleh pengunjung berusia anak-anak untuk bermain air di sekitaran air mancur Taman KT Luya Jakarta Barat ini kendali demikian untuk kebijakan yang sudah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa hari lalu memang ini sudah dimanfaatkan atau sudah dilakukan oleh warga di Taman KT Luya Jakarta Barat ini yang mana mereka sudah mulai melakukan tidak memakai masker di saat beraktifitas karena memang mengaku nyaman dan juga lebih leluasa begitu Deta dan juga Wilson Baik, terima kasih Yola Dewianti dan juga Reifikasi Barani atas laporannya selamat bertugas kembali Terima kasih